Miss Berry itu gimana sih yang bukan Miss Berry sekarang ya? Itu kayak apa tuh coba? Ya, of course ini gak ideal karena harusnya kan jalan. Karena kan banyak orang ya. Misalnya saya akan selalu bilang, oke. Hi, can I explain to you for one regarding outstanding plans? Nah, cepet banget kan? Terus bisa mereka bilang, ha? Wow, itu tuh kayak 20-20. Coba kira-kira ya, kan sekarang kan penasaran banget. Kalau sekarang kan ngobrol sama Miss Berry. Miss Berry itu punya gesture to boo. Kalau kita belajar personality development. Cara duduk yang benar. Cara menyampaikan dengan tangan semuanya. Bagaimana di saat ngobrol harus bertatap pandangan dengan baik, sedatar. Dan semuanya tuh Miss Berry udah ngerti banget. Nah, sekarang kita flashback sedikit. Di saat Miss Berry waktu itu lagi berjuang menjadi sales di jalanan. Nah, coba kira-kira Miss Berry itu gimana sih yang bukan Miss Berry sekarang ya? Itu kayak apa tuh coba? Of course ini gak ideal karena harusnya kan jalan. Karena kan banyak orang ya. Dan biasanya saya akan meng-observe gitu. Oh, kan lagi jalan seperti di sini dan biasanya saya akan datang lebih cepat gitu. Tapi, biasanya saya akan selalu bilang, oke. Hi, can I explain to you for a while regarding our savings plan? Ya. Nah, cepet banget kan? Terus bisa mereka bilang, ha? Ya akhirnya, tapi kan mereka stop. Terus baru akhirnya aku ngejelasin. Oh gitu. Ya, jadi kalimatnya, hi, can I explain to you for a while regarding our savings plan? Jadi, biasanya aku ngomong gitu. Tapi, aku ngomongnya yaudah cepat aja. Tapi, again mungkin lebih ke energetik dan... Kayak apa tuh energetik ya? Coba-coba, kasih tunjuk dong ke teman-teman coba nih. Kayak apa sih coba, Nyo? Kalau di sini kayak apa tuh kira-kira? Iya, iya, iya. Anggap aja ini lagi ada, apa namanya, customer ya namanya. Iya, iya, iya. Tapi harus bayangin mereka lagi jalan ya. Karena mereka lagi jalan, so basically I have to catch their attention kan. Oke, nah jadi biasanya aku udah siap-siap. Jadi, dari jauh biasanya aku ngeliat, oke. Yang mana nih yang mau aku targetkan kira-kira sesuai dengan prospect-nya gitu kan. Terus, yaudah biasanya aku bawa flip chart. Eh, bukan flip chart. Maksudnya bawa kertas gitu lah, flip chart sama bolpen. Coba gimana ngomongnya, kira-kira. Ini lagi penuh ya jalanan ya. Wow, yaudah hampirin aja. Hi, can I explain to you for a while regarding Alzheimer's land? Gitu. Oh gitu, mereka mau dengerin tuh. Nah, again, tergantung. Kadang-kadang ada yang gak peduli, abis itu udah ngasih tangan aja, diem. Iya, aku tuh juga kadang-kadang kan kalau lagi di jalan, aku di-stopin, aku males loh Miss Barry. Iya, betul. Kadang-kadang ya, tapi kalau misalnya, ih, apa nih gitu, itu masih baru stop. Betul, betul. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang, ha, what? Itu bukannya ada teknisnya ya? Teknisnya bagaimana cara membuat mereka mendengar. Yes, again, sebenarnya salah satu caranya, sometimes kadang-kadang, because I speak too fast, mereka kan gak denger. Jadi mereka berhenti, dan nanya, ah, excuse me, what? Baru, oh oke, atas dia berhenti. Itu baru step pertama ya. Atas kan dia berhenti. Oh iya, iya. Dan baru, atas itu ya aku ngejelasin, oke, do you know PUSB? PUSB actually is a bank in Singapore kan. Jadi biasanya aku bertanya dengan sesuatu yang common di dia. Gitu. Ya, atau sometimes kadang-kadang aku saya tanya, are you Singaporean? Apa kamu orang Singapura? Gitu kan, mostly, yes, why? Ya udah, atas kan dia udah berhenti. Dia udah berhenti, why? Yaudah, and then from there I continue the conversation. The most important thing yang di awal buat saya pada saat itu adalah to get their attention. And to get them to listen to me. Jadi di awal seperti itu. Tapi ketika mereka udah berhenti, mereka udah stop, that's my chance untuk explain to them. In a very short, maybe three minutes, just to get their attention. Kalau mereka tertarik, biasanya nanti I will get, I will ask for their contact number. And then after that, ya udah dari situ baru aku akan follow up and then do a proper, even longer presentation yang lebih detail. Ya, karena pada saat itu, memang cold market, again, orang-orang yang gak dikenal dan mereka lalu-lalan. So I need to get the attention fast. Dan aku juga harus dapet interest-nya dia. Gitu. Gak gampang loh Miss Berry itu. Memang gak gampang. Sangat gak gampang. Iya, ditolak berkali-kali. Iya, iya. Jadi penolakan itu membuat sedih gak sih? Of course, of course. Awalnya, iya. Tapi saya selalu punya cara untuk bisa. Menangani si sedih itu. Iya. Caranya apa tuh? Caranya, caranya adalah, again, saya gak boleh baperan. Dan kenapa saya gak boleh baperan? Berarti I cannot give myself a time for me to think and feel. Jadi aku selalu punya, ini metode yang aku ciptakan sendiri untuk membuat diri saya seperti kayak robot. Saya selalu bilang, I called it a 10 second rule. Jadi, begitu ditolak, oke, saya cuma punya waktu 10 detik supaya saya bisa approach orang berikutnya. I'll count down 10, 9, 8. Kenapa? Karena kalau saya berlama-lama, ih kok ditolak ya, aduh sedih banget, ih kok orang tadi kayak gitu sih. And then I will, saya akan terjebak dengan perasaan seperti itu kan. Oke, so, saya selalu punya cara, again, yaudah pokoknya sebelum 10 detik saya udah harus menargetkan orang berikutnya. And I'll just keep moving and keep doing and keep moving and keep doing. Karena saya tahu hanya dengan bergerak, hanya dengan berjalan, saya bisa punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Kalau saya berhenti rebahan dan ngapa-ngapain, that's it. Tuhan mau bantu saya pun juga gak bisa gitu kan. Tapi asalkan saya tetap bergerak, tetap penyapa, hai. Kalau mereka enggak, yaudah gak apa-apa. Tapi kan abis saya masih membuka jalan gitu untuk Tuhan ngasih orang ke saya untuk say yes. Jadi intinya, I have to keep moving, I have to keep moving, keep moving forward. Tuh ya teman-teman ya, gimana gak berapi-api nih di bawah api nih. Jadi membuat kita semangat, padahal ini sebenarnya di saat lagi shooting ini nih, jamnya tuh adalah jam sama di saat kita tayangkan menunggu detik-detiknya pergantian tahun. Ini ngerasa energinya tuh besar sekali loh Miss Mary. Thank you. But then again, siapa yang kasih tau ke Miss Mary untuk I only have 10 seconds, I only have this, gue mau majunya begini, gue harusnya begini, oh gak usah dengerin, gak usah baperan. Siapa yang ngajarin, siapa yang kasih tau, siapa yang ngasih tau. Iya, sebenarnya most of the thing harus approach-nya seperti apa, itu dari observasi saya dan tes, tes and measure. Bukan, yang ngasih tau Miss Mary, untuk Miss Mary punya tindakan itu, jangan baper lu. Lu cuma punya waktu 10 detik, karena lu harus dapetin orang baru, siapa yang ngasih tau, Miss Mary sendiri. Iya, mungkin lebih banyak, again it's my, because I already make decisions, karena saya sudah mem-decide gitu, bahwa ini adalah hidup saya dan saya mau bertanggung jawab atas hidup saya. Iya, jadi saya, dan pada saat itu ketika saya lulus kuliah, I learn about personal development sebelumnya. Karena saya masih inget banget, pas lagi tahun 2001, iya, I attended Tony Robbins, Tony Robbins is also my idol, he's a very great motivational speaker. Dan dari situ saya banyak banget belajar bahwa penting bagi kita untuk mengubah persepsi. Cara kita, how we tell the story to ourselves is very important, ya kan, narasi apa sih yang kita omongkan kepada diri kita sendiri, maksudnya kejadian itu kan gak penting. Kejadian itu, hidup ini kan 10% tentang apa yang terjadi, tapi 90% tentang bagaimana kita menyikapi, gitu. So what kind of story that you tell to yourself, kalau story-nya saya bilang, oh, saya memang nasibnya seperti ini, ya sudah lah, dan sepantasnya ya saya memang bisa seperti ini, wah ini memang, memang kamunya gak berguna. Of course itu bakalan membuat saya down kan, ya tapi if I tell myself a different narration, bahwa oke, sekarang belum bisa, tapi saya akan cari tahu caranya. Oke, the next one, kamu harus terus bergerak, kalau enggak, ya Tuhan gak akan bisa membuat kamu berhasil kan, gitu. That's what I believe, gitu, karena dari situlah akhirnya, ya saya tiba-tiba ya jadi kepikiran aja, yaudah kalau gitu saya harus jadi robot, yaudah saya harus terus bergerak, I have to keep moving, gitu. Jadi sometimes most of the things itu adalah hal-hal yang memang saya ciptakan untuk membuat diri saya menjadi lebih baik lah contohnya. Oke, so dari semua cerita perjuangan sampai dengan kesuksesan lah ya, dan sekarang Miss Barry bilang, setiap 10 tahun punya resolusi mimpi, atau resolusi harapan baru, ya berarti you were 40, ada yang baru. Nah, sebelum kesana adalah, yang penasaran Miss Barry tuh ada penyesalan gak sih dalam hidup, apa yang paling disesali, yang membuat kayak, gue nyesel nih, kok gue begini ya, ada gak, atau gak diingat, gimana tuh? Iya, of course saya yakin kalau saya jawab gak ada yang disesalkan, pasti wah klisye, emang motivator ngomongnya seperti itu. Tapi that's really is. Sometimes kadang-kadang kalau, kalau perasaan sesaat, sometimes kadang-kadang misalnya kayak dulu saya pernah ditipu sama orang yang saya percayai, contohnya misalnya. Of course sometimes terlintas pada saat itu ya, nyesel, ih harusnya dulu saya gak harus percaya ya, harusnya, oh kok saya segitu naifnya ya, gitu kan sometimes. Sekilas pasti ada seperti itu. Tapi when I look back, dan ketika itu sudah terjadi bertahun-tahun, dan ketika saya bener-bener menghilas balik lagi, saya percaya bahwa everything happens for a reason, gitu. Kalau itu gak terjadi, saya gak mungkin ada banyak hal baru yang terjadi di hidup saya. Yang akhirnya sebenarnya those sad moments yang awalnya breakdown, bener-bener literally breakdown, ya ternyata itu caranya ya, dia untuk membuat saya breakthrough, gitu. Kalau saya gak sesedih itu, saya gak mungkin bisa akhirnya keluar dari suatu tempat yang sebenarnya tempat itu tidak baik contohnya, gitu. Jadi kalau hari ini saya bilang, I have no regret in my life, karena saya selalu percaya setiap jalan di hidup saya, itu selalu dijaga oleh Tuhan. Jadi, berprasangka baik terhadap apa yang terjadi, terhadap rencananya, itu penting banget. Dan kalau kita berprasangka baik, berarti gak ada yang perlu disesalkan. Karena semuanya memang sesuai seperti garis ceritanya yang memang sudah dia buat. Dan itu pasti baik. Dan itu pasti baik. Betul, betul sekali. Iya, gitu. Wow, nah Miss Mary, hanya dalam beberapa waktu kita akan masuk ke 2022. Iya. And then I know exactly you have a new dream, hopes, resolution. Sedikit dong dibocorin. Apa sih mimpinya Miss Mary to see yourself in 10 years later? Iya, iya. Jadi, berawal dari ulang tahun ke-20. Waktu itu saya pengen punya kebebasan finansial, pengen bayar hutang. I know. Dan akhirnya ulang tahun ke-30. Ulang tahun ke-30. Ya, ke-30 itu saya mengetahui lebih baik tentang hidup dan mengetahui lebih baik tentang purpose and passion. Makanya saya punya mimpi pada saat itu bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam jutaan orang di Indonesia. From income to impact, dan akhirnya kembali ke Indonesia. Nah, jadi tahun lalu, ulang tahun ke-40, sama. Sama, sama, sama. Oke, pada saat itu resolusi saya, saya ingin bisa menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Ya, jadi itu sih yang 10 tahun mendatang dari sekarang sampai before I reach 50. Dan itu yang akan saya lakukan. Dan kalau dulu, pas lagi ulang tahun ke-20, ketika saya kerja, saya belum tahu yang namanya passion. I don't know what is passion, I don't know what is my talent. Saya kerja cuma untuk, pokoknya pengen bayar hutang, gitu kan. Dan ketika umur 30, saya sudah tahu my passion, my talent. Makanya sekarang, umur 40, ya saya melanjutkan apa yang sudah saya impikan dan saya buat sampai hari ini. Ya, untuk bisa skill yang lebih besar lagi. Jadi, dengan menggunakan bakat dan minat saya di dunia edukasi, ya untuk bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Dan, of course, sekarang mungkin lebih menggunakan teknologi, ya. Cara-cara yang kekinian, lebih anak muda, untuk bisa lebih scalable. Dari Indonesia, untuk dunia. Amin. That is big. Amin. Huge. Kayak apa tuh contohnya? Iya. Again, indications with technology. Digitally. Digitally. Jadi kan sekarang kita udah ada, ya bersyukur kita udah ada Mary Riana event, kita bikin camp. Udah ada Mary Riana Learning Center, cabang-cabang di Jakarta dan juga di Surabaya. Terus, gara-gara pandemi kemarin kita buat Mary Riana digital learning, gitu. Jadi, lewat digitally, lewat online, gitu. Tapi saya merasa bahwa, of course, jangankan dunia ya, sekarang Indonesia aja belum bener-bener terjangkau ke banyak hal. Orang Mary Riana riseternya aja baru Jakarta dan Surabaya. Sedangkan kan di Indonesia masih lebih banyak lagi. Apalagi internet pun juga belum semuanya bener-bener punya akses yang merata di dunia pendidikan. Dan saya percaya, apa yang membuat hidup saya berubah, ya ketika saya belajar, kan. I learned about personal development. Saya belajar cara, saya memanage pikiran saya. Saya belajar cara saya melihat hidup, gitu. Jadi, kalau itu mengubah hidup saya, saya yakin pastinya hal ini pun kalau diketahui oleh anak-anak remaja dan mereka belajar, mereka juga bisa mengubah hidupnya. Ya, nah jadi, caranya adalah, ya at least buat saya sekarang menggunakan teknologi untuk bisa, ya again, membuat edutek. Wow. Education through technology. Ya, semoga dengan apa yang sekarang saya, kami semua buat ini, ya bisa bermanfaat dan bisa berguna nantinya. Wow. Gitu. Jadi, itu sih harapannya. Wow. Jadi, at least semoga. And you also have M-Kitchen. Oh, yeah. Merry Kitchen or M-Kitchen? Now that you mention it. M-Kitchen. M-Kitchen. Healthy M-Kitchen. Healthy M-Kitchen. Sebenarnya aku dikontak, loh. Gak gue respon, karena udah lama banget di-request. Tapi mau dong dikirimin. Boleh, boleh. Nanti kita kirim. M-Kitchen. So, tell me about M-Healthy Kitchen itu. Iya, itu juga. Kok bisa dari digital apalah, apa tadi, aposi-aposi? Yang dibilang, terus tiba-tiba punya M-Kitchen. Iya, iya. Nah, karena kan kalau di Merry Riana Group, awalnya saya kembali ke Indonesia, kan memang solely in bidang education. That's really my passion. Oke. And that's my talent, gitu. Di dunia edukasi. Untuk anak-anak remaja, dan akhirnya juga berkembang ke dewasa. Nah, tapi mulai dari tahun 2020, mungkin sekitar 2 tahunan yang lalu lah ya. PEMBALUX PARA PEMBALUX Terima kasih.